Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov tanggal 24 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Secara total, 376 pesawat terbang dan 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 402 sistem rudal anti-pesawat, 7.614 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 988 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan berbagai sistem peluncuran roket, 3.898 meriam artileri lapangan dan mortir. Juga sebanyak 8.159 unit perangkat keras militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Terima kasih telah menonton!